Halo anak-anakku, apa kabar? Saya harap semua sehat-sehat ya Hari ini kita akan belajar mengenai Perumpamaan tentang anak yang hilang Anak-anakku, sebelum mulai pembelajaran Saya ingatkan ya, supaya kita selalu menjaga kesehatan kita Kita istirahat yang cukup ya Makan-makanan bergisi ya Jangan lupa kita juga berolahraga ya Kita bergerak-bergera ya badan kita Supaya kita tetap bugar, tetap sehat ya Dan kalau pergian ya, menggunakan masker ya Jangan lupa ya, supaya kita tidak terserang virus-virus corona yang ada di udara Kalau memegang sesuatu juga perlu ya Menggunakan hand sanitizer ya Anak-anakku, kita juga harus berpasrah Berdoa kepada Tuhan Yesus Supaya Tuhan Yesus selalu mendiri kita Membebaskan kita dari segala marbaya Dan selalu menampingi kita dalam setiap aktivitas kita ya Terutama dalam belajar kita hari ini ya Jadi hari ini kita diingatkan untuk waspada terhadap godaan untuk melakukan dosa Nah, anak-anakku Kita ya, manusia itu kerap kali jatuh ke dalam dosa Ya, lihat gambar itu ya Kita sering digoda oleh iblis ya Untuk melakukan dosa ya Karena godaan itu ya, dosa itu kelihatan menarik ya Menyenangkan Maka orang cenderung untuk jatuh ke dalam godaan Tetapi ingat ya, kalau kita jatuh ke dalam godaan Kita melakukan dosa Maka, mengakibatkan yang namanya penderitaan Ya, penderitaan inilah yang akan kita tanggung Ya, karena apa? Karena memang kalau kita sudah melakukan kesalahan atau dosa Ya, kita harus jujur mengakui kesalahan Dan segera minta maaf Ya, itu akan paling tidak mengurangi rasa bersalah kita Ya, misalkan kita sudah berbuat salah kepada teman kita Kita maaf ya Ya, teman aku maaf ya Karena aku sudah tadi mengejek kamu Ya, itu paling tidak sudah merupakan suatu proses pertobatan Dan itu yang dikendaki Tuhan Kita harus jujur mengakui Ya, dan kita juga harus berdoa kepada Tuhan Agar Tuhan memberi kekuatan kepada kita Untuk mengalahkan iblis yang menggoda kita Nah, itu penting Karena apa? Karena Tuhan selalu akan membimbing kita Kalau memang kita sungguh-sungguh meminta bantuan dari Tuhan Ya, maka yang namanya pertobatan itu dikendaki oleh Tuhan Ya, Tuhan mengendaki kita untuk bertobat Untuk kembali Ya, tidak berbuat dosa lagi Ya, jadi bantuan orang lain juga kita perlukan ya Ketika kita ingin melakukan pertobatan Kita tidak bisa ya Karena dari diri kita sendiri kita membutuhkan orang lain Ya, terutama kita membutuhkan kerahiman Tuhan Tuhan yang akan mengampuni kita Mengampuni segala dosa kita Ya, anak-anak Dengan pertobat Ya, dengan pertobat Ya, ketika kita sudah melakukan dosa Ya, kita dapat merasakan kembali hidup damai Dengan Tuhan dan sesama Ya, kita bisa kembali ya Mendapatkan berkat dan sukacita dari Allah Bapak di surga Itu yang penting Jadi ketika kita berdosa Kita menjauh dari Tuhan Kita tidak melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki Ya, karena kita jatuh ke dalam kodaan iblis Ya, dengan pertobat Ya, dengan bantuan orang lain Ya, dengan kerahiman Tuhan Ya, karena apa? Karena kita minta ya Dengan rajin Kita berdoa Tuhan Ambulinlah aku atas kesalahan-kesalahanku Maka kita akan kembali merasakan Kedamaian dengan Tuhan dan sesama Ya, anak-anakku Ini juga akan kita dengar ya Nanti akan kita baca juga ya Kisah tentang anak yang hilang Ya, bagaimana ceritanya ya Jadi ini berkisah tentang si bungsu ya Berdosa karena memboroskan harta ayahnya Dengan hidup berfoya-foya Dan terlibat dalam pergaulan bebas di kota Setelah hartanya habis Ia pun jatuh miskin Dan menderita kelaparan hingga hampir mati Tuhan yang marahim Tidak membiarkan Ya, ia terus menderita Meskipun si bungsu telah berdosa Tuhan tetap mencintainya Tuhan menuntun untuk kembali ke jalan yang benar Si bungsu memilih untuk menanggapi tawaran Tuhan Dengan bersikap positif Ia memutuskan untuk bertobat Ya, meskipun bisa ya Meskipun ya Dibayangi oleh rasa bersalah Rasa takut, rasa malu Ya, ia memberadikan diri untuk kembali ke rumah ayahnya Menyatakan penyesalan dan bertobat Ini teladan yang Mau kita pelajari Ya, kita juga harus mau mengaku kesalahan-kesalahan kita Datang kepada Tuhan dan bertobat Ya, kita akan Apa namanya Baca ya kisahnya ya Perempuan tentang anak yang hilang Ya, ini sangat menarik ceritanya ya Saya baca ya Anak-anak boleh dengarkan Juga boleh ikut membaca ya Jesus berkata lagi Adalah seorang bapak Yang mempunyai dua anak laki-laki Si bungsu berkata kepada ayahnya Ayah, berilah kepadaku sekarang ini bagian dari kekayaan kita Maka ayahnya membagi kekayaannya itu Antara kedua anaknya Beberapa hari kemudian Anak bungsu itu menjual bagian warisannya Lalu pergi ke negeri yang jauh Di sana ia memboroskan uangnya dengan hidup berfoya-foya Ketika uangnya sudah habis semua Terjadilah di negeri itu suatu kelaparan yang besar Sehingga ia mulai melarat Lalu ia pergi ke ladang Menjaga babi Ia begitu lapar sehingga ia ingin mengisi perutnya Dengan makanan babi-babi itu Walaupun ia begitu lapar Ia tidak seorang pun memberi makan kepadanya Akhirnya ia sadar dan berkata Orang-orang yang bekerja pada ayahku Berlimpah-limpah makanannya Dan aku di sini hampir mati kelaparan Aku akan berangkat Dan pergi kepada ayahku Dan berkata kepadanya Ayah, aku sudah berdosa terhadap Allah dan terhadap ayah Tidak layak lagi aku disebut anak ayah Anggaplah aku seorang pekerja ayah Maka berangkatlah ia pulang kepada ayahnya Masih jauh dari rumahnya Ia sudah dilihat oleh ayahnya Dengan sangat terharu ayahnya lari menemuinya Lalu memeluk dan menciumnya Ayah, kata anak itu Aku sudah berdosa terhadap Allah dan terhadap ayah Tidak layak lagi aku disebut anak ayah Tetapi ayahnya memanggil pelayan-pelayan dan berkata Cepat, ambillah pakaian yang paling bagus Dan pakaikanlah kepadanya Kenakanlah cincin pada jarinya Dan sepatu pada kakinya Sesudah itu, ambil anak sapi yang gemuk dan sembelilah Kita akan makan dan bersukarnya Sebab anakku ini sudah mati Sekarang hidup lagi Ia sudah hilang Sekarang ditemukan kembali Lalu pergilah mereka berpesta Sementara itu anak sulung Yang ada di ladang Ketika ia pulang dan sampai di dekat rumah Ia mendengar suara musik dan tari-tarian Ia memanggil salah seorang dari pelayan-pelayan itu Lalu berkata Ada apa, ada apa ini di rumah Pelayan itu menjawab Adik Tuhan kembali Dan ayah Tuhan sudah menyuruh menyembeli anak sapi yang gemuk Sebab ia sudah mendapat kembali anaknya Yang kemudian selamat Anaknya dalam keadaan selamat Anak sulung itu marah sekali Sehingga ia tidak mau masuk ke rumah Lalu ayahnya keluar dan membucuk dia masuk Tetapi ia berkata Bertahun-tahun lamanya aku bekerja Mati-matian untuk ayah Tidak pernah aku membantah perintah ayah Dan apakah yang ayah berikan kepadaku Seorang kambing pun tidak pernah ayah berikan Untukku berpesta dengan kawan-kawanku Anak ayah itu sudah menghabiskan kekayaan ayah Dengan perempuan pelacur Tetapi begitu ia kembali Ayah menyembeli anak sapi yang gemuk untuk dia Anakku Menjawab ayahnya Engkau selalu ada di sini dengan aku Semua yang kumiliki adalah milikmu juga Tetapi kita harus berpesta dan bergembira Sebab adikmu itu sudah mati Tetapi sekarang hidup lagi Ia sudah hilang Tetapi sekarang telah ditemukan kembali Anak-anakku apa yang kita bisa pelajari Sebetulnya dari kisah Si bungsu yang memboroskan harta ayahnya Si bungsu yang hilang Kemudian bertobat Si bungsu menyesal karena telah bersalah Penyesalan saja sebetulnya tidak cukup Itu harus disertai dengan keberanian untuk meminta maaf dan bertobat Tuhan mengampuni orang yang bertobat dari kesalahannya Seperti ayah yang mengampuni kesalahan anak bungsunya Dengan bertobat kita merasakan kembali kepada kedamaian Dalam kehidupan yang damai Jadi mau ya anak-anakku ya Kalau bersalah kita mengaku kesalahan kita Terus kita bertobat ya Supaya kita mengalami kehidupan yang damai Kita pun patut bergembira ya Bila ada orang yang berdosa bertobat Bukan seperti malah si kakaknya si bungsu ya Si sulung ya yang marah dan protes kepada ayahnya Karena mengampuni kesalahan adiknya Bila kita melakukan kesalahan Kita harus bersedia Menjalani hukuman tentunya ya Kalau kita bersalah ya kita biasanya mendapat hukuman Kita harus menerima itu Bila kita berani mengakai kesalahan dan minta maaf Kita bisa mendapatkan pengurangan hukuman Atau bahkan dibebaskan Segeralah minta maaf ya Bila sekali lagi kamu atau kita telah melakukan kesalahan terhadap siapapun Tuhan mencintai orang yang berdosa Dan tidak membiarkan mereka terus menderita Tuhan menuntun orang yang berdosa Untuk bertobat dan kembali ke jalan yang Yang benar ya Segeralah bertobat Dari kesalahan dan dosamu Dosa-dosa kita Tuhan pasti mengampuni Mengampuni ya Sama seperti ya anak bungsu yang diampuni oleh ayahnya tadi Kalau kita menyerahkan diri kepada Tuhan Pasti kita akan selalu mendapat tempat di hati Tuhan Dengan bertobat Kita bisa mendapatkan kembali sukacita dari Allah Bapak di surga Bisa anak-anakku ya Itu yang bisa kita telah adani Dari kisah si bungsu Yang sudah menghabiskan harta ayahnya Tetapi kemudian bertobat Nah anak-anakku untuk memperdalam pembelajaran kita Silahkan kerjakan di buku ya Seperti biasa di akhir pembelajaran Yang pertama Sebutkan dosa si bungsu terhadap ayahnya Ayo apa tadi Gampang ini Nomor dua Jelaskan akibat dari dosa si bungsu Ayo apa tadi Si bungsu harus apa Harus berada di dalam kelaparan Ini tadi ya Diceritakan tadi Nomor tiga Apa yang dilakukan si bungsu ketika menderita di kota Apa tadi ketika tidak menderita Terus apa yang dilakukan Terus yang keempat Apa yang dilakukan ayah ketika si bungsu kembali ke rumahnya Nah Ketika sudah dari jauh dilihat anaknya Terus apa yang dilakukan oleh si ayah Oke ya Ingat ya Terus nomor lima Bagaimana sikap yang baik Bila orang meminta maaf atas kesalahannya Apa Iya Kita harus menerima Kalau ada orang oke Saya maafkan Jangan diulangi lagi ya Jadi itu yang harus kita Kita lakukan Silahkan anak-anakku ya Tulis ya Jawaban ini gampang kok ya Silahkan untuk dikerjakan Nanti dikumpulkan ke Bapak Ibu Guru ya Anak-anakku bagi yang belum subscribe Ya subscribe ya Supaya kita tidak tertinggal pelajaran-pelajaran yang berikutnya Oke Saya ingatkan kita menyerahkan diri Kita meminta Tuhan Yesus untuk mendampingi kita Untuk selalu berada di sisi kita Ya Tuhan Yesus mencintai kita Tuhan Yesus tidak akan membiarkan kita berada dalam kerusaan Tuhan Yesus ingin kita supaya hidup bahagia Ya Sampai ketemu ya di pembelajaran berikutnya ya God bless you Bye-bye